Tim petir Pores Tanjung Jabung Barat Jambi menggerbek rumah di tepian pesisir Laut Timur Sumatra. Rumah tersebut disulap menjadi gudang ilegal penyimpanan benih lobster berskala besar sebelum diselundupkan menuju Vietnam dan Singapura. Setelah mendapat informasi yang akurat, polisi langsung bergerak menggerbek rumah warga yang diduga dijadikan gudang penyimpanan benih lobster. Saat tiba di lokasi, pelaku yang dicari polisi sedang pergi melaut dan hanya ada istri dari pelaku. Petugas kemudian mulai melakukan penggeledahan di rumah tersebut. Awalnya petugas tidak menemukan benih lobster yang menjadi target barang bukti. Namun setelah menggeledah bagian belakang rumah, petugas menemukan gudang buah kelapa yang didalamnya disimpan ratusan benih lobster. Benih lobster ditemukan di dalam puluhan dus yang telah dikemas dan diletakkan di sekitar buah kelapa. Hal ini sebagai upaya penyamaran kegiatan ilegal di dalam gudang tersebut. Benih lobster di gudang itu diduga akan diselundupkan ke luar negeri seperti Singapura dan Vietnam. di dalamnya ada box isi mini lobster dan sebagian disimpan di belakang rumah warga. Kemudian kita mahasanakan kegiatan penjelidikan lebih lanjut serta penggeledahan di rumah warga yang menjadi tempat penyimpanan. Namun yang memiliki rumah juga tidak berada di tempat. Selanjutnya kita amalkan dulu. Terlebih 24 toks benih lobster yang ada di dalamnya yang jumlahnya diperkirakan 40 ribuan. Setelah menyitap puluhan ribu benih lobster yang diperkirakan bernilai miliaran rupiah itu, petugas mengamalkan satu wanita yang merupakan istri penjaga gudang. Sedangkan suaminya berinisial FT yang menjadi keamanan gudang saat penggerbakan tidak berada di tempat dan kini dalam pencarian petugas. Saat ini semua benih lobster yang disita dibawa ke Mapores Tanjung Jabung Barat, Jambi. Polisi juga tengah memburu pemilik gudang dan para pelaku penyundupan benih lobster berskala besar di Jambi tersebut. Dari Jambi, Bayu Alfarizi, Muhammad Aji, TV One, mengabarkan. Selamat menikmati.